Tidak terapai kok. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar kekebalan komunal dalam menghadapi pandemi COVID-19 bisa segera tercapai. Sebelumnya sebanyak 30 pelajar di Indonesia mengikuti vaksinasi masal hari ini. Presiden menambahkan pemerintah menargetkan untuk memvaksinasi sekitar 70% dari populasi pentus 81,5 juta jiwa. Kepala Negara berharap akan lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam program yang dikeluirkan pemerintah termasuk remaja dan pelajar. Sebelumnya Presiden menyaksikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara virtual terhadap 49.000 peserta yang terdiri dari 15.000 pelajar SMP, 15.000 pelajar SMA, dan selanjutnya door to door terhadap 19.000 orang. Ini kan selama pandemi, Pak Ania kan sekolahnya online. Seneng sekolah online atau sekolah tatap muka? Saya seneng sekolah online sebenarnya, Pak. Kenapa? Soalnya kalau sekolah online saya jadi bisa lebih mengeksplor macam-macam cara belajar. Kalau di sekolah tatap muka biasanya gurunya seringnya ngasih tugas terus kerjain di buku tulis, tulis tangan. Sudah gitu aja. Tapi kalau sekolah online itu bisa ngerjainnya di macam-macam deh bentuknya, gitu. Tapi kan enggak ketemu sama teman-teman ya? Iya. Ini baru hari ini jadi ketemu sama teman-teman. Sudah setahun berapa hari ini? Iya. 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 Ya seneng ketemu teman-teman. Tapi hati-hati maskernya. Hati-hati jaga jarak. Ya. Hati-hati jangan berkerumun. Hati-hati. Iya. Siap, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih.